Halo co-friends, untuk mengerjakan soal perbandingan seperti ini, pertama kita lihat perbandingannya. Di sini perbandingan uang Feral, Sava, dan Mahesa adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Berarti bisa kita tuliskan bahwa uang Feral itu 4 bagian, Sava 3 bagian, dan Mahesa itu 2 bagian. Kita misalkan Feral itu sebagai V, jadi si V ini dia punya 4 bagian, atau misalkan sebagai 4B. Lalu Sava memiliki 3 bagian, lalu Mahesa itu memiliki 2 bagian. Lalu diketahui lagi, jumlah uang Feral dan uang Sava adalah 42.000 rupiah. Karena di sini Feral 4B dan Sava 3B, dan jika kita jumlahkan hasilnya itu 42.000 rupiah. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 4B ditambahkan 3B, yaitu jumlah uang Feral dan Sava, itu sama dengan 42.000 rupiah. 4B ditambahkan 3B itu, berarti di sini karena variabelnya sama, bisa kita tambahkan. 4 ditambahkan 3 jadi 7, jadi 7B. Sama dengan 42.000 rupiah. Lalu di sini, kita bagi kedua ruasnya itu dengan 7. Jika dibagi 7, berarti di sini 7B dibagi 7 adalah B, sama dengan 42.000 dibagi 7, jadi 6.000. Maka B-nya itu kita dapatkan sama dengan 6.000 rupiah. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti bisa kita tambahkan bagian Feral, Sava, dan Mahesa. Kita tuliskan jumlah uangnya sama dengan yang bagian Feral, yaitu 4B, ditambah bagian Sava, yaitu 3B, ditambah bagian Mahesa, yaitu 2B. Sama dengan, karena variabelnya sama, ini bisa kita tambahkan 4B ditambah 3B ditambah 2B, berarti hasilnya adalah 9B. Kita punya, B-nya adalah 6.000, jadi 9 dikalikan 6.000 rupiah. 9 dikalikan 6.000 rupiah adalah sama dengan 54.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.